Lihatlah pria yang mengambil model aneh, penasaran, dia menyemprotkan air ke atasnya, aneh kalau di luar hujan, Jason ragu ini kebetulan, jadi semprotkan beberapa kali lagi, hujan di luar juga semakin deras, Jason buru-buru mengulurkan tangan keluar jendela, menangkap air hujan, merasa bahagia di dalam, karena dia ingin mengubah kota, dia ingin menjadi dewa tempat ini, saat ini, dia ingat kata-kata Ana, wali kota yang baru diangkat sangat egois, ekonomi kota juga anjlok, bahkan tidak bisa membeli cet baru, jadi, Jason menemukan botol cet kuku itu, kemudian pindai restoran di kota, pindai beberapa baris di sana, dalam satu malam, restoran berubah, Ana terlihat sangat bahagia, ingin tahu siapa yang membantunya melukis, Jason ada di sampingku, membuatku senang mendengar ini, saat itu, seorang nenek tersandung karena jalan tersebut sudah lama tidak diperbaiki, banyak orang tersandung lubang di jalan, di malam hari, Jason menggunakan model kota, Anda hanya perlu menekan dengan lembut, nyanyian di jalan tiba-tiba terisi, setelah itu, bersihkan semua sampah di kota, cabut semua pohon layu yang tumbuh berantakan, gunakan sapu untuk menyapu semua salju di kota, di bawah ketekunan Jason, kota itu mengubah wajahnya, buat dia merasa berhasil, dia melemparkan tulang itu ke anjing itu, tulangnya lebih besar dari manusia, anjing itu tidak mau makan, tapi tidak ada yang berterima kasih padanya, anjing itu tidak lagi menggonggong, kota berubah menjadi tampilan baru, orang-orang mengagumi perubahan hanya dalam satu malam, orang ingin pindah, juga memutuskan untuk tinggal di sini, semua orang sangat gembira ketika masalah mereka diselesaikan dalam satu malam, Jason mendengar orang berbicara tentang perubahan, Jason pun ikut bergabung, bahkan memuji dirinya sendiri, ketika dia begitu bangga, dia dihentikan oleh pernyataan dari mereka, semua orang mengira ini perbuatan wali kota John, Adapun pemungutan suara tahun depan, semua orang akan memilih dia, karena dia tahu bagaimana mengabdikan dirinya untuk rakyat, bos mengundang Jason untuk minum, membuatnya semakin marah, setelah menolak niat baiknya, dia kembali ke rumah, karena dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa dia punya model, dia harus memikirkan cara selanjutnya, Jason membuat papan reklama besar di tempat paling mencolok di jalan raya, dia juga menambahkan lampu untuk billboard, Di gereja saat ini, orang sedang mengadakan pertemuan terima kasih untuk wali kota John, tiba-tiba seorang warga berkata, kita semua tahu wali kota melakukan hal-hal ini, semua orang di sekitar setuju, dan wali kota mengambil semuanya, Jason mendengarnya, sangat marah, jelas dia melakukan pekerjaan dengan baik tetapi hasilnya diambil, Jason mendengus, memikirkan kembali apa yang terjadi di gereja, api kecemburuan di hatiku membara, dia datang dengan sebuah rencana, Ambil sebuah batu, mata berhenti pada mobil merah itu, Jason mulai membalas dendam pada wali kota John, dia mengambil batu itu, menjatuhkannya dari atas ke mobil merah pada modelnya, ada seberkas cahaya di langit, semua orang berpikir itu bencana, berdiri di luar rumah wali kota ini bahkan lebih lucu, pasangan tua sedang mengobrol, ini seperti menonton drama yang bagus keluar, wali kota melihat mobil yang rusak, meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan Jason berdiri di samping dalam hatinya, dia senang, ini adalah akhir dari pembohong, tapi dia merasa itu masih belum cukup, Jason makan roti, melihat wali kota John berjalan di jalan Jason berbalik, memegang seekor laba-laba, taruh di jalur yang dituju pasar, laba-laba merangkak di jalan, kemudian, membuka mulutnya lebar-lebar, dia menoleh ke arah wali kota dia melihat laba-laba raksasa di depannya dan jatuh ke tanah ketakutan, berteriak keras, tepat ketika laba-laba hendak memakannya, Jason membuat laba-laba itu kembali di jalan utama, wali kota sendiri ketakutan, tapi cerita aneh di kota belum berakhir, pria ini melihat seekor laba-laba, saat ini dia merasa dia akan mati, laba-laba itu menghilang lagi hanya dia yang tetap linglung duduk di tanah, keesokan harinya, dia menceritakan hal ini kepada pendeta, Jason senang melihat penampilan wali kota ketika dia merasa lega, di malam hari, pendeta mendatanginya, Jason pikir dia ketahuan, tak disangka, pendeta datang menghiburnya pendeta berpikir dia masih berduka atas kematian istrinya, kota ini tumbuh ke arah yang dia harapkan, dan Jason meratap padanya dia harus tahu, perubahan itu bukan perbuatan John, dia sangat egois, hanya memikirkan dirinya sendiri pendeta memberitahunya lagi, tidak masalah siapa yang melakukannya, Jason memutuskan untuk melepaskan kebenciannya teruslah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, malam itu, dia membuat banyak baliho, untuk menciptakan suasana bahagia tetapi lampu mengkonsumsi terlalu banyak listrik, menyebabkan sistem kelistrikan kota lumpuh mereka membutuhkan dia untuk menghadapinya, orang bilang kalau tidak ada listrik, dia akan mati yang lain juga bingung, tanpa listrik, kehidupan akan sangat terpengaruh Jason bersandar di dinding, suasananya berat, semua orang sangat gugup wali kota menyuruh mereka diam, mengatakan dia sedang memikirkan solusi tapi karena masalah serius, butuh waktu lama untuk memperbaiki keseluruhan sistem dia ingin membuktikannya, jadi dia mengambil lembar data tanpa diduga, orang masih tidak memaafkan, dan ingin dia menghadapinya pasar mengatakan saya tidak punya cara, orang-orang menyalahkannya dia akan melarikan diri dalam pengepungan semua orang ketika dia dikepung dia melihat seorang anak laki-laki menggambar mengambil gambar untuk dilihat semua orang, dia menyalahkan bocah itu orang-orang semakin marah mulai mengkritik wali kota melihat hal-hal menjadi serius Jason dengan berani berdiri, dia mengakui bahwa dialah yang berada di balik semuanya dia menyalahkan beberapa korek api di atas model lalu ada api unggun di jalan dia memasangkan cincin pada model wali kota mendobrak pintu dan masuk dia melihat segalanya diskusikan dengan Jason, ingin menjadikan tempat ini tempat yang bagus wali kota ingin melakukannya tapi Jason menghentikannya dia ingin memberikan model itu tetapi Jason tentu saja tidak setuju dua orang berkelahi sementara modelnya sayangnya hancur rumahnya juga ambruk semalam, kota menjadi reruntuhan tapi tidak ada yang terluka keempat orang itu terharu melihat semua yang ada di jalan kata pendeta semua orang memperbaiki bersama cincin raksasa itu menarik perhatian media kota telah berkembang untuk kota, ini juga merupakan awal yang baru Jason awalnya ingin mengubah dunia tetapi gagal karena melakukan kesalahan jadi seberapa besar setiap tindakan tak terduga dapat mengubah dunia meskipun kita memiliki niat baik kita tidak tahu apakah hasilnya baik atau buruk tetapi jika anda tidak melakukan apa-apa anda tidak dapat melakukan apa-apa jika demikian, kita hanya bisa berhenti tidak bergerak maju di dunia yang tidak sempurna ini tangan yang kesepian akan menemukan separuh lainnya saya ingin mengatakan bahwa Jason yang baik bekerja kota itu mengkritiknya karena tidak bersalah Jason duduk di sana menonton drama itu sampai jumpa lagi